ini mobilnya ada pak mobilnya itu ada pak dua-duanya kenapa tidak boleh masuk kenapa jadi iya saya nyari ibu pena mau ketemu oke jalan ini mobilnya dua-duanya ada pak iya mobilnya banyak iya mobilnya ada tuh pak masnya lagi sakit lho pak udah udah bapak ini bilang ibu dari mana saya ibunya mas Ferry terus masuk ke dalam tapi keluar lagi gak ada katanya itu mobilnya kan ada dua-duanya tapi gak apa-apa kan saya juga mengerti bagaimana kondisi keluarganya kalau gak ngerti cerita yang sebenarnya pasti jadi kemana-mana kan ya memang semua kuncinya di Ferry makanya saya selalu bilang Abi ya mustinya dia gentleman lah saya mau bertemu kalau Ferry mengakui kesalahannya karena buat saya kalau seorang suami mengakui kesalahannya kaget dan shock gitu ya mengenal waktunya tiba Ferry ngurung di kapan kaget aja kaget dan shock udah gak bisa ngomong apa-apa dia mengaku salah itu lewat video itu yang pertama kedua yang di Kapolresta Kediri dan yang ketiga di Polda Jawa Timur dia mengakui nah sekarang saya gak tahu lagi gimana perahara yang melibatkan Fena Melinda sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Ferry Irawan nampak menimbulkan babak baru ya hal itu terjadi lantaran kini pihak Fena nampak menunjukkan rasa kekecewaan terhadap kasus yang kini menimpa dirinya terbukti dimana ibunda Ferry Irawan secara mentah-mentah justru ditolak kehadirannya sebagaimana niat ingin meminta maaf secara langsung kepada sang menantu yang diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Ferry Irawan mengaku masih shock atas ditahannya sang anak sebagai tersangka dalam kasus KDRT Hariati ibunda dari Ferry Irawan pun hingga sampai saat ini masih nampak tak percaya akan nasib putra tercintanya mengemban tugas menjadi pengacara keluarga pihak Ferry Sunan Kalijaga secara tegas menginginkan adanya keadilan serta transparansi yang harus ditonjolkan dalam perkara yang melibatkan Ferry Irawan lantas seperti apakah panasnya permasalahan yang kini sudah melibatkan kedua belah pihak keluarga dan kira-kira cara apa yang akan dilalui oleh pihak Ferry dan pihak Fena dalam menyelesaikan kasus ini Saksikan selengkapnya hanya di CumiCamp In Depth berikut ini Hai Cumi Lovers bersama CumiCamp In Depth kami sajikan kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube ini Perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Fena Melinda tampaknya telah melibatkan banyaknya pihak yang ikut terseret dalam kasus tersebut hal itu dapat dibuktikan sebagaimana pihak keluarga Ferry ikut turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan yang hingga sampai saat ini tak kunjung selesai namun niat hati ingin meminta maaf secara langsung kepada Fena Melinda hari hati ibunda dari Ferry Irawan justru ditolak oleh penjaga saat dirinya berkunjung ke kediaman Fena mengaku kecewa karena niat dirinya yang justru dihalau untuk bertemu dengan sang menantu ibunda Ferry Irawan pun merasa tak dihargai oleh Fena ketika ingin menunjukkan itikat baiknya lantas benarkah ini bentuk kekecewaan Fena Melinda terhadap tindakan yang dilakukan oleh Ferry Irawan saya ini ibunya Pak Ferry ini mobilnya ada Pak mobilnya itu ada Pak dua-duanya bapak ini bilang ibu dari mana saya ibunya Mas Ferry saya bilang gitu terus apa katanya sekuriti nyami terus masuk ke dalam saya bilang dulu tapi keluar lagi gak ada katanya Tnya udah pergi itu mobilnya kan ada dua-duanya mobil yang satu yang satu mobil itu biasa suka bubar Hunter Pak Fena ngantar Pak Nia yaudah gak apa-apa saya pengen pengen komunikasi bagaimana saya sebagai orang tua ya iyalah kecewa lah soalnya saya orang tua istilahnya kok gak dihargai memang pada saat itu tanggal delapan saya mengirimkan foto saya ke adiknya Ferry, Maya kemudian Maya memang menanyakan dan meminta maaf tapi dia sendiri kan gak ngerti apa persoalannya karena pada saat itu saya juga harus visum saya juga harus bikin BAP sendiri jadi pada saat itu saya tidak menjawab tapi sebetulnya saya kan juga punya keluarga saya jujur di hati kecil saya yang paling dalam saya juga masih punya orang tua disini ada Bapak saya ada adik saya ada terutama ibu saya lah yang melahirkan saya ya saya cuma mungkin beberapa hari awal gitu saya masih mengharap karena Ferry kan pulang sebetulnya tanggal 7 saya masih mengharap Ferry itu jujur sama keluarga saya masih mengharap Ferry itu bisa bicara kebenaran karena saya awal mencintai Ferry karena saya anggap dia hijrah kan orang yang hijrah harusnya orang yang jujur terutama kepada Allah dan pasti terhadap dirinya sendiri apalagi terhadap keluarganya dia mengaku salah itu lewat video itu yang pertama kedua yang di Kapolresta Kediri dan yang ketiga di Polda Jawa Timur dia mengakui nah sekarang saya gak tahu lagi gimana ternyata sudah dari awal mencoba menghubungi Fena mencoba menghubungi mamanya Gina artinya sama-sama ini kan suami istri lain kalau orang tidak kenal ini suami istri yang biasanya kalau ada keributan mungkin para orang tua bisa berkomunikasi kalau memang anaknya lagi tidak bisa atau tidak mau berkomunikasi tapi kan biasanya nih ini kebiasaan terpaksud saya pribadi juga kan biasanya orang tua berkomunikasi jadi anak-anak ada apa bagaimana itu yang sebenarnya mamie harapkan selama ini saya juga mengerti bagaimana kondisi keluarganya kalau gak ngerti cerita yang sebenarnya pasti jadi kemana-mana kan ya memang semua kuncinya di ferry makanya saya selalu bilang Abi gentleman lah artinya ya silahkan dijabarkan bagaimana dia gentle mempertanggungjawabkan tuduhan saya gak bilang perbuatan ya tuduhan KDRT dia pertanggungjawabkan dia datang dia tahu dia akan ditahan dan saat ini sampai sekarang dia belum pulang artinya dia gentle menjalani proses ini ya memang udah hijrah ya emang dari dulu juga memang dia memang soal agama memang itu apa sholam ini tetap aja makanya disana yuk kamu jadi dari sholam minta sama Allah minta yang terbaik aja kita maunya terbaik buat semuanya ya buat keluarga kedua belak keluarga dan minta yang terbaik aja saya mau bertemu kalau ferry mengakui kesalahannya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dilakukannya terhadap Fena Melinda kini nasib ferry irawan pun nampaknya belum juga menemukan titik terang sebagaimana proses yang hingga kini masih terus bergulir kuih jika dirinya masih tak menyangka akan nasib buruk yang kini menimpa sang anak hari hati ibunda dari ferry irawan pun nampaknya masih shock dengan pemberitaan yang kini telah beredar luas di mana-mana dengan adanya perasaan itu pula yang membuat Mami Hariati turut menyangkal adanya tudingan sifat temperamental ferry yang terus dianggap sebagai salah satu akar penyebab adanya tindak KDRT yang dilakukan terhadap Fena Melinda kaget dan shock gitu ya mengenal waktu itu tiba ferry belum di kapan kaget aja kaget dan shock udah gak bisa ngomong apa-apa di seluruh itu gak ada temperament begitu ferry dari kecil juga anggar-enggar ini anaknya ya anaknya bayi amoris jadi sama keluarga itu sayang sama ade-adek sayang banget saya dengan adanya gini kaget kaget aja itu gak mbak dia gak percaya ya gak percaya kok bisa sampai ya Allah itu beritanya sampai terlalu memojokan terlalu dihujat dia bilang masya Allah saya bilang ya Allah saya cuman ini aja gak bisa bilang apa-apa ya tapi saya gak tau ya itu mimisan apa enggak saya gak mau gak mau sehujon cuman saya pikir sendiri ini kok kayak mimisan itu kaya ya bukannya bukan nuduh itu mimisan enggak enggak saya enggak menuduh ya enggak menuduh mimisan cuman melihat anak saya sering mimisan piknah benar kalau pihak sana mengatakan itu adalah darah buatan atau dia mengukul-mukul dirinya itu piknah benar oke secara medis semua sudah lengkap itu ya selama tiga bulan terakhir ini memang kalau kekerasan fisik itu selalu dilakukan di dalam ruangan yang tidak ada CCTV kalau di rumah itu di kamar di kamar pribadi dan kalau kekerasan yang di hotel itu sudah dua kali yang pertama di hotel di Medan dan itu memang saya tidak melaporkan karena saya ada acara jadi saya masih memaafkan tapi kalau yang di Medan pertama kali tanggal berapa? itu 17 November 17 November dan 2022 yang kedua tanggal kalau di hotel itu ya di Kediri di Grand Surya di tanggal 8 Januari 2023 dan itu memang model terbaru ya maksudnya biasanya kan saya di di peep seperti tadi di peep berdiri di peeping di peeping sampai saya tuh tidak bisa gerak karena kan kalau kita di squeeze begitu keras itu kaki sama tangan pasti sudah lemes atau di bekep yang saya bilang tadi sampai saya tidak bisa nafas dan yang di tanggal 8 itu itu gaya terbaru mungkin ya jadi saya diangkat didorong ke tempat tidur kemudian saya ditindih di daerah perut tangan saya seperti yang diperagakan tadi dipegang dan memang kepala saya dikunci pakai jidatnya dia kepala aja dikunci pakai jidat ya jadi kepala saya gak bisa gerak karena dikunci pakai jidatnya dan di tekan sedemikian keras sampai saya waktu memandang langit-langit atap hotel itu itu kan putih ya tapi saking kerasnya itu kaya 1,2,3,5 sampai saya tuh gelap dan saya ngerasa itu tulang hidung saya itu geser makanya saya bilang Abi, Abi ini patah ini kayaknya patah nah begitu dia lepas saya berdiri itu darah ngocor jadi kalau dokternya sih menyimpulkan sepertinya pembulu darah saya yang pecah enggak itu kalau nangis benar nangis tapi gak apa-apa deh kalau misalnya masyarakatmu dia bilang itu kurang-kurang nangis karena gak ada air mata tapi menurut saya itu benar-benar nangis dia kalau sedih sedih benar-benar gak dibuat-buat saya bingung sampai dibikin parodi apa-apa kasihan kan orang nangis benar-benar dia bilangnya gak ada air mata ya orang nangis itu bisa juga sih karena saking ininya bisa gak mengeluarkan air mata karena buat saya kalau seorang suami mengakui kesalahannya kalaupun kilaf mungkin saya bisa memaafkan jadi saya tanya tujuannya ketemu apa dan dia waktu itu bersimpul dia bilang dia minta maaf saya bilang akuin gak kalau Abi sering piting saya selama 30 Abi akuin gak dia masih berpikir waktu itu yang menyaksikan banyak tapi saya memang tidak merekam karena di polder tidak boleh ada handphone jadi yang menyaksikan ada hampir 10 orang ada Atala di depan saya ada ibu Masyita penyidik ya yang buat BAP kemudian ada Pak Suwacono kanitnya ada polisi banyak ngaku gak kalau gak ngaku kita gak usah ketemu iya saya ngakuin yang kedua ngaku gak kalau sering bekep saya itu seringnya di rumah sampai saya gak bisa nafas sampai saya harus begini baru kasih kode baru dilepas semua ngaku gak iya saya ngaku yang ketiga ngaku gak kalau tanggal 8 Januari di hotel Kediri saya didorong saya ditindih tangan saya dipegang dan saya ditekan luar biasa sampai saya kesakitan rasanya mau patah rasanya mau patah hidung saya dan udah gelap saking sakitnya tekanan itu sampai pada saat itu saya berdarah ngaku gak dia agak bingung oke kalau gak mau ngaku demi Allah demi Rasulullah berani atau demi Allah berani oh iya ya iya sih saya lupa ngaku ya semua saksi ya ngaku ya ngaku habis itu dia di BAP melihat nasib yang saat ini menimpa Ferry Irawan atas banyaknya tuduhan yang terus menyudutkan sang klien nampaknya menjadi salah satu alasan Sunan Kalijaga untuk terus menampik adanya tudingan yang tidak benar dengan tegas pengacara kondang itu turut meyakini banyak pemberitaan yang 100% tidak pada kenyataannya turut menginginkan adanya transparansi dalam proses yang terus bergulir Sunan Kalijaga dengan tegas mengutarakan keinginannya guna mendapatkan keadilan untuk sang klien yang hingga sampai saat ini belum juga terlihat lantas seperti apa kesiapan Sunan Kalijaga dalam menghadapi peliknya kasus yang saat ini menimpa Ferry Irawan dan langkah seperti apa yang akan digunakan pihaknya dalam menyelesaikan permasalahan yang hingga kini tak kunjung usai saya kepingin keadilan juga untuk Ferry keadilan untuk Ferry dimana ibundanya masih meyakini tidak 100% apa yang dituduhkan kepada Mas Ferry itu benar artinya tadi keluarga juga meminta memohon agar proses hukumnya ini terang beneran jelas baik dan benar di mata hukum bukan karena desakan publik atau opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan menyudutkan Mas Ferry tapi keluarga kepingin betul-betul proses hukumnya ini transparan artinya harus jelas atas dasar apa Mas Ferry saat ini ditahan artinya tadi juga disampaikan oleh keluarga keluarga ingin sekali mendengar karena apa sih Mas Ferry itu ditahan kalau dibilang melakukan kekerasan KDRT dugaan tersebut disanggah oleh Mas Ferry karena Mas Ferry merasa tidak pernah melakukan pemukulan ya pemukulan ataupun kekerasan-kekerasan lainnya persoalan ini seperti yang saya katakan dari awal seharusnya hanya mereka berdua hanya mereka berdua nih karena mereka berdua yang tahu mereka berdua juga yang harusnya bisa mencari solusinya seperti apa tapi sudah terlanjur dibangun satu opini publik dibuat gaduh sama orang-orang yang memang menginginkan hal ini terjadi memang ada orang-orang yang menginginkan antara Mbak Fena dan Mas Ferry ini berpisah secara tidak baik ya maka seperti sekarang ini kejadiannya tidak ada pintu damai ya sudah buat kita juga keluarga siap ya tidak ada masalah ya silakan saja nanti dibuktikan di proses pengadilan tapi tentunya keluarga berharap keluarga meminta keadilan artinya harus diungkap secara fakta sebenar-benarnya bukan karena opini jangan opini publik mempengaruhi nantinya untuk putusan apa namanya daripada Mas Ferry gitu loh kalau memang Mas Ferry bersalah ya tolong majelis hakim nantinya harus menghukum Mas Ferry tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan apa yang dia perbuat tidak boleh misalnya dia nyubit tapi dihukumnya seperti orang memukul gitu tidak boleh juga dia memukul tapi dihukumnya seperti orang mencubit artinya itu harapan keluarga ya mbak ya harapan keluarga keadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan fakta bukan sesuai dengan opini publik ingat saat ini saya selaku praktisi hukum juga sangat prihatin melihat hukum yang ada di Indonesia saat ini cenderung cenderung berpihak kepada sesuatu yang viral dan kepada sesuatu yang opini publiknya sudah terbentuk nah ini justru yang sangat saya sayangkan seharusnya mas Ferry tidak perlu masuk dalam tahanan hanya gara-gara opini yang dibentuk ya sehingga membuatkan menyebabkan mas Ferry masuk kita lihat nanti lah apa di pengadilan kita gak bisa jawab sekarang yang jelas tadi Ferry kirim surat ke penyidik agar dipertemukan dengan Fena Fena jelas-jelas menolak tidak mau lagi ketemu dia akhirnya penyidik sudah melaksanakan tugasnya tentu polisi bertindak Ferry tadi suratnya ditunjukkan kepada Fena dan Fena menjawab tegas no saya tidak mau ketemu lagi jadi isu-isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar benar gak? gak akan berdamai saya memaafkan tapi kasus hukumnya terus berjalan artinya tidak akan berdamai secara hukum iya oke itu tadi yang inti pokok dari semua yang di di apa di dibahas dalam BAP dan sepertinya pemeriksaan sudah hampir rampung mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilimpahkan kekejaksaan hal lain adalah sebagaimana sudah dijelaskan oleh Fena tadi pagi mengenai adanya ancaman di luar atau sayur bahwa kalau kamu tidak cabut saya akan bongkar kasus kamu di Bogor Fena menantang silahkan bongkar kasus apa karena tidak ada kasus yang pasti saya pastikan ya sebagai kuasa hukum keluarga dari awal tidak ada pihak keluarga yang apa ya istilahnya menantang istilahnya ngajak ribut itu tidak ada dan sampai detik ini saya pastikan tidak ada ya tidak ada itu tidak benar nah selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indep kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi Terima kasih